selamat menikmati Saya akan menjelaskan beberapa poin dari Briozoa Yang pertama pengertian, ciri umum dari Briozoa, morfologi, anatomi, fisiologi, klasifikasi, dan peranan di bidang akwakultur Pengertian Briozoa Briozoa berasal dari bahasa Yunani Brion yang artinya lumut Zun yang artinya hewan Briozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil Sering disebut juga Polizoa Atau Ektoprocta Atau yang secara umum disebut sebagai hewan lumut Ciri umum Briozoa Tubuh simetri bilateral tidak beruas-ruas Hidup berkoloni Anatomi Briozoa Anatomi Briozoa Hewan berkoloni, tidak bertangkai, zuit berukuran kurang dari 0,5 mm, rongga tubuh tumbuh sempurna, terdapat saraf ganglion di antara mulut dan anus, mulut Briozoa ditunggui dengan tentakal, traktus digestifus berupa saluran berukuran U, anus terletak dekat mulut, tidak ada sistem peredaran darah, ekskresi, maupun organ pernafasan Fisiologi Briozoa Sistem Reproduksi Sistem Reproduksi Briozoa ada dua, yaitu Reproduksi Seksual dan Reproduksi Aseksual Reproduksi Seksual terjadi di luar, yaitu dengan sperma dan sel telur, adakalanya berisifat protandri Reproduksi Aseksual yaitu cara pertunasan juga dengan menghasilkan statoblast 1 sampai beberapa butir pada vanikulus Sistem Ekskresi Hasil sisa pencernaan yang sudah tidak dapat digunakan akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut anus Pada Briozoa, anus terletak di luar lopopor Sistem Pertahanan Diri Dalam rangka membebaskan diri dari serangan predator secara alamiah, organisme ini mengembangkan suatu mekanisme pertahanan diri dengan memproduksi senyawa aktif yang membuat predator menjauhinya Sistem Pencernaan Tenolai mata memiliki ciri, bentuk zocium seperti tabung atau pipa terbuka di bagian ujung Dinding zocia berkapur dan menyatu satu sama lain Orifai sebundar Telur dierami dalam ovicel yang besar Lopopor berbentuk gelang 900 spesies hidup dan semua ada di laut Contoh kelas tenolai mata yaitu kreptostoma dan venestrata Peranan Briozoa Peranan Briozoa bagi perikanan yaitu Briozoa merupakan makanan turbelari, siput oligocaeta, larva tricoptera, dan ikan kecil Briozoa berperan sebagai kompetitor ikan Peranan Briozoa bagi ekologi Koloni spesies fosil pada kelas tenolai mata mempunyai zocia pada kapur padat sehingga meninggalkan lapisan kapur yang tebal Spesies tersebut turut membantu terjadinya lapisan-lapisan batu kapur pada terumbu karang sebagai penunjuk lapisan gelogis untuk mempelajari batuan-batuan uji pengoboran sebagai minyak Spesies kelas tenolai mata dapat menghasilkan zat kapur sehingga spesies tersebut membantu menciptakan lapisan batu kapur pada terumbu karang Fosil Briozoa dapat digunakan sebagai penemu umur batuan dan sebagai tanda uji pengoboran minyak Film Echinodermata Saya akan menjelaskan film ini per poin Pertama, pengertian dan ciri Morfologi Anatomi Yang keempat, fisiologi Kelima, klasifikasi Dan terakhir peranan di bidang angkukultur Pengertian Echinodermata Yaitu hewan sesil atau hewan yang bergerak lamban lalu membentuk simetri radial Ciri umumnya Membiki duri Respirasi dengan paru-paru kulit Bergerak lageman dan tidak bersegmen Morfologi Echinodermata Umumnya Echinodermata berbentuk seperti bintang bulat Dan ada juga yang seperti tumbuhan Hewan ini umumnya berduri baik itu pendek ataupun runcing panjang Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esophagus, lambung, dan anus Anatominya Bagian bawah biasanya disebut oral dan bagian atas biasanya disebut aboral Pada dataran aboral, pada osikula berpangkal spinae Di antara spinae tersebut ada yang dapat digerakkan Selanjutnya Fisiologi Echinodermata Pertama Sistem reproduksi Reproduksi pada Echinodermata biasanya dengan cara fragmentasi Atau pembelahan diri jadi dua Dan bergeranasi bagian tubuh yang hilang Fragmentasi terjadi pada beberapa spesies Asteroida, Opiroidea, dan Tripang Sistem pencernaan Sistem pencernaan pada Echinodermata dimulai dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, dan usus lalu anus Sistem respirasi Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit Yaitu penonjolan dinding rongga tubuh yang tipis secara difusi Selanjutnya Sistem gerak Pada sebagian film ini Bergerak menggunakan kaki Yang berfungsi untuk bergerak Atau bahkan bernafas Dan membuka cangkang mangsa buruannya Kita lanjut ke klasifikasi film Echinodermata Pertama Kelas Asteroida Ciri-cirinya Tubuhnya berbentuk bintang Dan berlenggan lima Kulit berduri Permukaan bawahnya berfungsi sebagai kaki Yang berguna untuk berjalan Habitat aslinya yaitu laut yang dangkal Contoh Asteroida adalah Bintang laut Selanjutnya Kelas Echinodermata Tubuhnya berbentuk bulat Tidak memiliki lengan Terdapat duri-duri yang dapat digerakkan Muluk terletak di tengah Dan dikelilingi oleh seraput peristoma Contohnya adalah bulu babi Dan landak laut merah Kelas Opiroida Hewan ini Memiliki lima lengan yang panjang Mulut dan Mada depuritnya Terdapat di permukaan oral Hewan ini Hidup di laut yang dangkal Atau dalam Bintang ular sangat aktif Di malam hari Atau nocturnal Makanannya Biasanya udang Kerang Atau serpihan Dari organisme lain Kelas Ciri Noidea Ciri-cirinya adalah Memiliki tubuh yang menyerupai tumbuhan Sehingga sering disebut sebagai Lilia laut Hidup pada karang Atau tumbuhan laut Memiliki lengan yang panjang Menyerupai daun Berjumplah lima Atau kelipancanya Aburakral Terdapat di permukaan oralnya Mulut Terletak Di daerah oral Mengarah ke atas Dan dikelilingi oleh Tentakel Tentakel halus Yang disebut ciri Contoh dari Kelas ini adalah Antedon Atau Lili laut bertangkai Holopus Atau lili laut Tidak bertangkai Selanjutnya adalah Kelas Holoturoidea Itu bentuk tubuh Menyerupai mentimun Yang berkulit lunak Tidak mempunyai lengan Dan duri Mereduksi menjadi Spikula Daya regenerasi tinggi Berwarna hitam Dan coklat Contohnya adalah Tripang Seperti kita tahu sendiri Tripang tidak mempunyai Lengan Dan tubuh Menyerupai mentimun Dan tubuhnya Dikelilingi oleh Tentakel Peranan Echinodermata Yang pertama adalah Menguntungkan Yang menguntungkan adalah Bisa dikonsumsi Bisa sebagai bahan penelitian Dan bisa sebagai Pembersih pantai Yang kedua Echinodermata Ini juga Bisa merugikan Contohnya Merupakan predator Tiram dan kerang Yang kedua Dijenis Gulu babi Yang ada di film ini Echinodermata Gulu babi Dan landak laut Itu sangat beracun Bisa menyebabkan Kematian Bila tidak ditangani Secara cepat Terima kasih Itu Kurang lebih dari Film Echinodermata Sekian Dan terima kasih